Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asraburthalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajman Pemeriksa yang berbahagia Sholat adalah merupakan tiang agama Kalau kita menegakkan sholat berarti kita menegakkan agama Tetapi manakala kita meninggalkan sholat Berarti kita meruntuhkan agama Sehubungan dengan hal tersebut di atas Tau siah edisi kamis 14 Januari 2021 Kami akan mengetengahkan Tema Tiga kedudukan sholat dalam kehidupan Pemeriksa yang berbahagia Kedudukan sholat dalam kehidupan yang pertama Adalah sholat sebagai suatu kewajiban Kita tahu bahwa Sholat merupakan kewajiban bagi seorang mu'min yang telah ditentukan waktunya Sesungguhnya Sholat itu wajib bagi orang mu'min Dan telah ditentukan waktunya Orang yang menganggap sholat sebagai suatu kewajiban Bahwa dia hanya Sekedar mengukurkan kewajiban Tidak memperhatikan Kapan dia Melaksanakan sholat Dimana dia melaksanakan sholat Dan secara apa dia melaksanakan sholat Sehingga disini bisa diambil pelajaran bahwa Orang yang menganggap sholat sebagai suatu kewajiban Adalah Sehingga penting sholat Pemeriksa yang berbahagia Adapun Kedudukan sholat dalam kehidupan yang kedua Adalah sholat sebagai Kebutuhan Kita tahu bahwa Yang dimaksud dengan sholat sebagai kebutuhan Adalah Berusaha Melaksanakan sholat Di awal waktu Berjamaah Dan di masjid Karena Kita belum Dikatakan orang yang beriman Manakala Kita belum Mendidikan sholat Orang yang mendidikan sholat Dan mengeluarkan Infak Maka Dia Orang yang Memiliki iman Untuk itu Manakala kita sudah Menjadikan Kedudukan sholat Sebagai Kebutuhan Maka Sholat itu penting Karena Sholat adalah Merubahkan amal Yang mula-mula Ditanyakan Oleh Allah Besok di hari kiamat Kalau sholatnya baik Maka Semua amalnya baik Tetapi Manakala Sholatnya Bolong-bolong Amalnya Bisa jadi kopong Pemirsa yang berbahagia Ada pun Kedudukan Sholat yang ketiga Adalah Sholat sebagai Suatu Kepribadian Artinya Kita bisa Menerapkan Nilai-nilai Sholat dalam kehidupan Sehingga disini Sholat berfungsi Sebagai Inna sholatah Tanha Al-Fahsa Ibal-mukar Sesungguhnya Sholat itu bisa Menjegah Perbuatan Yang keji Dan munkar Sehingga disini Kalau kita Sudah sholat Berarti Kita Tidak boleh Ngabusi Kita tidak boleh Korupsi Kita tidak boleh Mencuri Kita tidak boleh Manipulasi Dengan demikian Sholat sebagai Kepribadian Adalah benar-benar Mencerminkan Nilai-nilai Sholat Dalam kehidupan Sehingga Sholat benar-benar Dapat berfungsi Yaitu Mencegah Perbuatan Munkar Pemirsa yang berbahagia Itulah Tiga Kedudukan Suat dan Kehidupan Sehingga Manakala Kita Bisa Mengetahui Memahami Tiga Kedudukan Suat dan Kehidupan Misawa Kita akan Bersungguh-sungguh Dalam Langkah Melaksanakan Surat Dan Kita Hanya Mengharap Kepada Allah Subhanahu Mati Dalam Keadaan Fusnul Khotimah Demikian Tauhsiyah Kali ini Semoga Berengfaat Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Yuk Saya Sekian Akhir Kalim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Dalam points